Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anto Trek Salam Cinsu Selamat sore teman-teman semuanya Semoga dimanapun kalian berada Selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Kali ini saya akan meng-share berita Tentang pelecehan Foto guru besar Rika SP Kerasakti Yaitu Bapak Raden Totong Kimdarto Yang dilecehkan Oleh hacker ya Jadi ada Salah satu Akun Facebook yang di-hack Oleh Hacker atau tidak tahu ya Orang yang tidak dikenal ya Jadi milik Salah satu pemuda Dari Bojongoro Ia mengaku bahwa Facebooknya di-hack orang Lalu dibuat Dibuat untuk memposting foto guru besar Di-edit ya Guru besar yang di-edit Diambil bagian wajah dari guru besar Raden Totong Kimdarto Lalu ditempelkan ke foto Lalu ditempelkan ke foto lain Yang fotonya menurut saya Tidak layak ya Maksud saya Foto ini Foto wanita Jadi wajah dari guru besar ini Dipotong Dipotong Fotonya dipotong Lalu ditempelkan ke foto wanita Sangat tidak pantas sekali ya teman-teman Tentu saja guru besar Guru besar adalah guru besar yang kita hormati Yang kita banggakan Karena telah mendirikan perguruan KSP Kerasakti Yaitu tempat kita belajar Pencak silat dan keruanian Dan pemilik Dan pemilik Akun Facebook ini Juga membuat Karifikasi Bahwasannya Beliau tidak Sama sekali Tidak pernah melecehkan Guru besar KSP Kerasakti Dan beliau Berjanji Dan bersumpah Dan dia juga sanggup Untuk mengikuti Latihan KSP Kerasakti Ya kita lihat Klarifikasinya Seperti berikut Saya yang Surat pernyataan Saya yang berganda Tangan di bawah ini Nama Alamak Ruf Alamat Jendal Harjo Wasim Bucunegoro Tanggal lahir 1705 1990 Dengan ini Menyatakan bahwa Saya Satu Sama sekali Tidak pernah melakukan Penghinaan terhadap Perguruan IKSP Kerasakti Saya juga sanggup Disumpah Dan sanggup Mengikuti Pelatihan Perguruan IKSPI Untuk Memperkutikan bahwa Saya benar-benar Tidak melakukan Penghinaan terhadap Guru besar Perguruan IKSPI Tiga Saya tidak Saya juga Tidak terlibat Di organisasi Perguruan lain Netral Assalamualaikum Bos Seperti itulah Klarifikasi dari beliau Bahwa Dirinya memang Tidak pernah Melecehkan Organisasi Atau Tidak pernah Melecehkan Guru besar Jadi beliau Berjanji Akan membuktikan Juga Dia juga Siap untuk Melikuti Dia juga Siap untuk Mengikuti Latihan IKSP Kerasakti Dan Ada yang Janggal Teman-teman Kita lihat Ini Jadi Facebook ini Kita lihat Ada yang Janggal Disini Keterangan Atau Deskripsi Dari Facebooknya Diganti Seperti ini Yaitu PSHT Indonesia Anti KSPI Bagar Nusa Dan Tapak Suci Dan yang lainnya Jadi Ini Tidak Saya tidak Langsung Fokus Ke Bahwa ini adalah Oknum Dari PSHT Ini juga Bisa adalah Provokasi Juga bisa termasuk Provokasi Jadi Mungkin Oknum Yang Netral Juga bisa Membuat Hal seperti ini Agar kita Terfokus Menyalahkan Satu Organisasi Tersebut Atau Mengagimi Organisasi Tersebut Supaya Kita Terjadi Permasalahan Lagi Dan Ketidak Akuran Ini Juga Mungkin Harus Diselusuri Lagi Kita Tidak Bisa Langsung Memfonis Dengan Tulisan Seperti ini Kita Langsung Memfonis Bahwa Organisasi Tersebut Adalah Penyebabnya Bukan Atau Oknum Di dalam Organisasi Tersebut Adalah Penyebabnya Jadi Kita Juga Terus Terusuri Lagi Jangan Asal Menilai Saya Tidak Membilah Siapapun Disini Saya Hanya Ingin Meluruskan Semoga Ini Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Teman Semuanya Agar Melakukan Hal Atau Sesuatu Lebih Difikir Lagi Apa Efeknya Ya Mungkin Cukup Teman Teman Dari Saya Mungkin Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Antotrek Salam Jinsu